Pemirsa perseteruan antara Polri dan KPK seakan tak kunjung usai. Setelah Polri dikejutkan dengan penetapan tersangka Komjen Paul Budi Gunawan, kini giliran penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Jayanto oleh Baris Krim pada pekan lalu. Dan berikut beberapa tanggapan masyarakat tentang KPK versus Polri. Saya nggak terlalu ngikutin mas, tapi saya cuma ya baca-baca sedikit-sedikit aja. Dan yang saya tahu tuh udah lama banget, ini udah terlalu berlarut-larut. Dan yang saya baca di koran itu, kita ini jilid ketiga. Jadi kalau cepat diselesaikan biar masyarakat juga tidak menjadi berkubu-kubu. Ada yang Kapurlil atau yang KPK lah gitu. Tampaknya kita juga masyarakat terutama yang mungkin dibilang masyarakat nggak jelas gitu ya. Akan kembali belajar bagaimana pemerintahan ini bisa benar-benar berkomitmen dalam penegakan-penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Terutama masalah-masalah korupsi. Kalau kita melihat perseturuan sebelumnya kasus KPK Polri yang dibilang sebagai cicak versus buaya, harusnya kita bangsa ini termasuk pemimpin-pemimpin yang baru bisa belajar dari peristiwa itu gitu loh. Artinya seharusnya antara KPK dan Polri itu sudah mengerti tentang kewenangan, terus kemudian ranah mana yang harus dia jalankan gitu loh. Indonesia ini sudah terlalu melebar sampai ke bagian pihak-pihak atas ya. Mungkin seharusnya pihak polisi dan pihak KPK bisa menyelesaikan kasus ini karena masyarakat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi.